Milu Pilpres 2024 Kayang X salah satu ruangannya tempat menghisap ganja Asteris garis bawah damai hari lubis garis bawah asteris Asteris garis bawah Kabitkum dan HAM DPP KWRI Komite Wartawan Reformasi Indonesia garis bawah asteris Dalam sebuah artikel salah seorang Guru penulis Prof. Dr. Suteki SHMH yang berjudul Potret Bopeng Rekam Jejak MK Penulis kutip narasi artikel beliau yang berjudul Potret Bopeng Rekam Jejak MK Tentu hanya sebagian narasi Yang mana beliau juga mengutip dari Subtansial pernyataan hukum Anwar Usman Saat menjelang memutus perkara Sengketa perolehan hasil pemilu SHPU 2019 Kutipan dimaksud sebagai berikut Terkait dengan tiga prinsip hukum alam ini Semula saya merasa sangat berbahagia Karena MK telah menjadikan ayat Al-Quran Sebagai panji-panji dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya Panji-panji itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tengah berada dalam Negara hukum transendental Ayat Al-Quran tersebut adalah Kiesan Nisa ayat 135 Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan Menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu Jika ia kaya ataupun miskin Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran Dan jika kamu memutar balikan kata-kata Atau enggan menjadi saksi Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan Kalimat hanya takut kepada Allah seharusnya dimaknai bahwa Seseorang hakim harus punya BRAVENESS dan Vigilante Brevenus untuk menggali Mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat Pasal 5 ayat 1 Kekuasaan Kehakiman ketika dia sedang dihadapkan dilema dalam Conflict of Interest Vigilante adalah karakter untuk menjadi mujahid yang mengutamakan pembelaan terhadap kebenaran Kejujuran dan keadilan Apapun taruhannya Lalu Sang Profesor Antik dengan kenakalannya mirip aktivis hukum Baca Radikal berkata yang benar dan semata bersandarkan objektivitas Dan memang beliau sejatinya ex guru besar diundip Patut dinyatakan sebagai aktivis Yang bermakna aktif berpartisipasi terhadap tuntutan konstitusi Bahwa setiap anak bangsa harus berpartisipasi dalam Agenda penegakan hukum sebagai bentuk peran serta masyarakat Lalu beliau mengakhiri artikelnya dengan kalimat Tabik, Semarang, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024 Ada pun artikel sejarah hukum dari Sang Guru Penulis menambahi dengan beberapa catatan Berupa dua hal yang terhubung dengan atitude Anwar Usman Yang diurai oleh penulis ala jaka sembung bawah golok Penulis pura-pura goblok Dan satu lagi, sebagai penutup Narasi penulis terkait frase topik pada judul asteris garis bawah Ganja Garis bawah asteris Dan sebagai catatan Pastinya kekurangan artikel Sang Guru yang dilengkapi oleh penulis Pada hakikatnya justru penekanan terhadap kebenaran daripada suara Kegelisahan atau kekesalan beliau profesor radikalis dan nyentrik Terhadap peran MK dalam proses SHPU Tambahan pertama narasi dari penulis adalah Bahwa Anwar Usman memang manusia tidak tahu diri Setelah diberi kepercayaan oleh Jokowi Presiden Ri Untuk mempersunting Hidawati Dengan bukti Jokowi memberi izin Serta menjadi wali nikah dari Hidawati garis bawah Adik kandung dari Jokowi Garis bawah juga setelahnya mendapat kepercayaan Perpanjangan jabatan selaku ketua MK Namun nyatanya Anwar Usman malah sengaja menyalahi dan melanggar kode etik MK Serta melanggar pasal 17 ayat 4 dan 5 UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Tambahan kedua kepercayaan dari Jokowi yang dilanggar oleh Anwar Usman Data empirik clear membuktikan Adanya putusan MK-MK bahwa Anwar terkait lolosnya Gibran RR menjadi cawapres pasangan Prabowo Paslon 02 Dalam batasan usia yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian dari ketua MK dan juga sebagai hakim MK Dan catatan yang ketiga Narasi khusus dari penulis Yang menyayangkan Setelah adanya bukti empirik yang dinarasikan sang profesor melalui artikel Potret Bopeng rekam jejak Dan catatan yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian dari ketua MK